Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di Faunet Nah, untuk di video kali ini, aku bakal coba untuk ngasih tutorial yang paling sederhana Sebenernya tutorial ini adalah hal yang memang wajib kalian lakuin pada saat kalian upload atau setelah upload video kalian ke Youtube Nah, jadi ini ada beberapa bagian, tapi bagian yang ini aku akan bahaskan bagaimana cara menambahkan kartu pada video kita Kalau kartu itu, kalau di video itu terlihatnya pada saat nanti misalnya kalau udah nonton video saya nih Terus tiba-tiba muncul aja kayak yang di atas ini Nah, itu nanti gimana cara membuatnya? Kita akan buat itu Dan kartu ini sebenernya kalian bisa buat per menitnya tergantung dari kalian pengennya mau menuju video sinkron kemana Nah, misalnya contoh nih, kita lagi ngebahas, oke misalnya contoh, hari ini kita bakal ngebahas bla 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 Nah, kemarin kita udah ngebahas ini Kemarin videonya, video yang kemarin, kalian bisa lihat di sini ya Nah, gitu, jadi ada muncul di sini secara otomatis berdasarkan menit keberapa yang kalian pengen tampilin Kayak gitu Nah, jadi caranya mudah dan gampang untuk di sini Kalian nanti wajib buka dulu untuk YouTube Studio Baik dari Chrome ataupun dari desktop kalian Nah, seperti apa keseluruhan tutorial kita kali ini? Pastikan juga kalian udah langsung like, komen, share, dan subscribe Klik juga tombol loncengnya Karena setiap kalian klik tombol loncengnya dan kita upload video terbaru Kalian lah orang pertama yang langsung update video kita guys So, seperti ini tutorialnya Check it out Oke guys, jadi kalian masuk dulu ke YouTube Studio dari Chrome Bisa menggunakan Android ataupun desktop Lalu, kalian pilih video nih Mana video yang akan kalian tambah atau kalian edit untuk ditambahkan card Kalian geser ke bawah, lalu pilih yang ini, card 2 Oke, nah, untuk di sini kan dia akan muncul seperti ini Di dalam card itu kalian boleh tambahkan video, playlist, channel gitu kan Nah, kalau misalnya di sini, kalau kalian ingin nambahkan video Kalian tinggal klik aja di menit keberapa kalian mau tambah Ya kan, misalnya di awal nih kira-kira Oke, di awal atau kalian mau nambahkan di menit keberapa Nah, itu boleh Ya, nanti tinggal kalian geser aja Tanda biru sama tanda yang warna hitamnya Oke, nah setelah udah kalian tambahin Kira-kira dalam satu video itu kalian mau nambahkan berapa card Jadi, kalau misalnya kalian mau lebih dari satu card Ya, kalian tinggal geser aja Lalu tinggal tambahkan aja video-video mana Biasanya, kalau card ini guys Itu menyesuaikan dari isi video Akan tetapi, walaupun misalnya di dalam isi video Tidak ada card yang ingin kalian tampilkan Kalian juga bisa menjadikan card itu Ajang promosi agar orang-orang yang baru ada di channel kalian Itu bisa langsung melihat video-video kalian yang lain Melalui card kalian Tujuannya sih itu Untuk mempermudah Nah, biasanya kalau card ini juga muncul Dari hasil Rujukan kalian lah Misalnya, contoh kalau misalnya kalian lagi nerangin Kalian bisa lihat videonya di sebelah sini gitu ya Nah, jadi kalian bisa langsung timbulin Card-cardnya gitu Nah, untuk durasi cardnya sendiri Jadi, kalian tinggal menyesuaikan saja ya Jadi, kalian tinggal pilih Tinggal menyesuaikan di menit keberapa Videonya apa, cardnya apa gitu ya Nah, jadi setelah semua card udah kalian masukin Di dalam sebuah video tadinya Kalian tinggal melakukan penyimpanan Nah, pastikan juga Kalau untuk melakukan promosi channel orang lain Ya, kalian tinggal tambahkan card channel aja Di tempat orang lain gitu Nah, jadi ini ada menit yang ke-1 Ada menit yang ke-2 Ada menit yang ke-3 Gitu ya Jadi, membebaskan kalian Nanti detail Detail cardnya juga di-infoin di situ Nah, jadi ini Kalian bisa lihat tuh Ada di menit 1, 2, 3 Di menit ke-5 Jadi, ada card masing-masing Jadi, tinggal kalian menyesuaikan Mau yang mana Simple Habis itu, tinggal kalian save deh Selesai Oke guys, itu dia tutorial kita kali ini Thank you banget buat kalian yang udah mau ikutin Jadi, sebenernya caranya simple, mudah, dan gampang Jadi, kalian juga udah harus bisa Pastikan di semua video kalian harus pakai card Lalu harus ada playlistnya dan end screennya Karena untuk menunjang Sinkronisasi video kalian akan lebih baik dan menarik Kalian harus buat dan isi semua persyaratan Dan semua detail-detail yang ada di Youtube kalian Nah, cara untuk memasang kartu adalah termasuk salah satu detail yang harus kita isi Selain judul, description, text, end screen, dan card So, itu dia 5 yang harus kalian ikutin Dan saya sudah ngebahas salah satunya adalah penambahan kartu atau card So, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya guys Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian ya See you, bye-bye Bye-bye